Desa frustasi petani tomat di Lampung, Barat, Lampung kian menjadi karena harga tomat tak kunjung naik. Harga tomat anjlok di bawah seribu rupiah per kilogram, petani terpaksa memusnahkan tanaman mereka dan membiarkan tomat jatuh membusu. Para petani di desa bandar baru kecamatan Sukau, Lampung, Barat, Lampung ini bukan tengah bergembira memanen tomat. Mereka justru sedang frustrasi karena harga tomat tak kunjung naik. Harga tomat dari petani hanya dihargai 800 rupiah per kilogram, lebih rendah daripada biaya panen dan ongkos angkut penjualan. Jauh dari kata untung, kondisi ini terjadi sejak Januari lalu. Murah, kasihan petani ini murah. Jadi tomatnya ini dicacak-cacak aja? Iya. Kenapa nggak dikasih-kasihin sama warga sekitar? Udah belengger katanya warganya udah minta terus tiap hari. Daripada terus merugi, para petani terpaksa memusnahkan tanaman tomat dan membiarkan buah yang harusnya dipanen jatuh lalu membusuk di tanah. Jatuhnya harga tomat di bawah seribu rupiah per kilogram ini diduga karena pasokan sangat berlimpah, sementara peminatnya tidak bertambah. Keterlibatan dinas terkait diperlukan agar para petani bisa menyiasati kondisi semacam ini, sehingga bisa tetap produktif. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung.